Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti saturasi oksigennya turun, turun, turun Ada yang bisa naik, kadang enggak? Bismillah Orang kalau cemas, nafasnya sesak Orang jatuh cinta, takut cinta untuk orang-orang Orang benci, sama Orang ketakutan, sama Sekali bapak cemas, masuk sekian penyakit Jadi Berhenti dari cemas Kurangi nonton berita-berita Yang tidak bermanfaat Negara paling maju Di Jazira Arab Di Emirat Arab Itu tidak memberitahkan Covid Sebagai mana kita memberitahkan Di Indonesia Maka negaranya warah sedikit Kita enggak tahu nih Karena enggak bisa kemana-mana kecuali vaksin Terpaksa vaksin Disuntik Saya kan paling enggak suka disuntik Ya apa boleh buat Emang sudah dipaksa Kita vaksin Banyak juga yang rame Ustaz kok vaksin Ustaz bagian konspirasi Emang kamu bukan Bukan terjadi konspirasi Semua kita dikonspirasi Cuma cukuplah konspirasi Allah Subhanahu Allah sebaik-baik membuat konspirasi Kajian kita Kajian kita Insya Allah di waktu yang sangat singkat ini Membahas tentang Salah satu Yang membuat wali Bertahan jadi wali Bukan wali nikah ya Seorang yang soleh Diangkat derjatnya menjadi Mufardidi Apa arti Mufardidi Orang yang duluan Maju kehadiran Allah Diangkat dekat kepada Allah Di saat yang lain masih Belum sampai kepada Allah Nabi suatu kali Mengatakan Sabaqal Mufardidu Telah dahulu orang Mufardid Siapakah itu Wahai Rasulullah Azzaakirun Allahakitira Wazzaakira Orang yang banyak zikir Baik laki-laki atau Perempuan Zikir secara harfiah Secara bahasa Artinya menyebut Tapi yang tinggi Zikir itu artinya mengingat Bisakah mengingat sesuatu Yang tidak pernah kita kenal Bisa gak Ini Pak Perry Ini orang pasar kan Sebanyak itu Orang belanja Kalau gak kenal Bisa ingat gak Gak bisa ingat Itu makhluk Pak Gimana hal itu Maka syarat Supaya zikir itu nikmat Kenallah yang dizikirkan Kenali Kenali Siapa yang kita sebut Kalau kita Kenal Siapa yang kita sebut Maka zikir Yang dianggap Banyak Berasa sedikit Maka ada satu bab Namanya Ma'rifatul mazgur Mengenal Yang dizikirkan Allah berfirman Dalam surat Al-Baqarah Fazkuruni Azgurku Terjemahan Harfiahnya apa Sebut aku Ingat aku Aku sebut engkau Aku ingat engkau Itu terjemahan Mau makna yang Jauh Fazkuruni Kenallah Sifatku Namaku Kebaikan Kebaikan Kebaikanku Itu maknanya Pak Kenalilah Perbuatanku Kenalilah Jasa-jasaku Kenalilah Kebaikan Kebaikanku Engkau Akan aku Kenal Bisa Paham Surah Al-Baqarah Fazkuruni Azgurku Ingatlah aku Zikirlah Kepadaku Aku akan Berzikir Kepadamu Jadi kita ini Bisa juga objek zikir Tapi Apakah pantas Kita disebut Di sisi Allah Engkak Fazkuruni Biuluhi Yati Itu maknanya Ingatlah Aku Kenallah Keesaanku Ini kajian kita sebut tadi Kulhuwallah Katanya Bu Pak Kalau yang ikutin Dari pagi tadi Kenalilah Bahwa Akulah Yang Esa Yang tunggal Semata-mata Walaupun Kata orang Korona ini Dicitakan Oleh ilmuwan Disebarkan Oleh globalis, konspirator tapi kalau Allah gak izin jadi gak? jadi gak? maka bagi saya gak masalah-masalah globalis kayak, globokis atau globokis pak? globokis mau dia apa disebut? ada lagi istilah-istilah Inggris terus lah mereka mau ngapain Allah kita sebelum konspirasinya ada setelah konspirasinya ada kan tetap Allah sebelum pandemi ada setelah pandemi ada bahkan pandemi gak ada Rabbuna Allah Rabb kita yang kita sembah tempat kita menggantungkan harapan pun cuma Allah vaksin itu sendiwara aja pak sendiwara kita emang kita gantung sama vaksin nih coba lihat Uzair Ashabul Kahfi itu Uzair 100 tahun ketiduran gak makan gak minum hidup Ashabul Kahfi 309 tahun hidup Bapak denger gak riwayat Ashabul Kahfi mati gak ada kan? di Quran gak ada di hadisnya ada ternyata ketemu di satu riwayat bahwa Ashabul Kahfi nanti Allah bangun kembali berarti dia tidur lagi pak bukan mati saat Ya'jud Ma'jud keluar Allah bangkitkan kembali Ashabul Kahfi berarti kukurnya udah berapa tahun saya gak ngerti bisa bisa sebelum beliau sudah ada Nabi Hidir sampai sekarang masih hidup pak masih hidup ulama-ulama Ahlullah itu sering bertemu kalau ada orang bilang gak ada Nabi Hidir berarti dia lagi ngasih tau makomnya dia makomnya gak pernah bertemu Nabi Hidir gampang kok ya kalau Antum gak ketemu ada orang ketemu terus yang bener yang mana? belum pernah ke Jakarta ada orang udah ke Jakarta yang bener cerita Jakarta siapa? orang yang pernah ke Jakarta dong Al-Isbat namanya Kuddiman Isbat Al-Nafi kalau bertengkar nih antara yang nolak dan yang menerima kita dulu kan yang menerima kan yang menerima lebih tahu daripada yang nolak jadi kalau terjemahan kami kenalilah aku aku akan kenali kau kalau kita sudah dikenal oleh seseorang disebut-sebut gak namanya? dilihat-lihat gak wajahnya? ya dicari-cari gak di sosial media? di Facebook? dicari-cari siapanya orangnya? dicari di Youtube? kalau ada di Youtube kalau gak ada? cukup kemudian kita tanya kebarangan yang tahu wah ini buku aneh ini gak saya ambillah-ambillah begini Sohe nyampe gak? kedengeran jelas gak? jelas ya? kalau beli yang bagus kalian kalau disini biar tepel-tempelnya banyak mau seratus juga gak apa-apa kayak semut kayak diambur kan? kita gak ngelarang teman-teman silahkan ambil kajian saya ambil tapi kalau ngambil dari video orang tantungkan riwayatnya seperti nyantumin hadis riwayat BPIR gitu ada 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 logonya ya kalau ngambil dari Irma Handur ya tampilkan jangan biar tampilkan itu namanya mudalis jika gunung ahli hadis menyebutkan satu riwayat dia gak ngaku bahwa dia dapat dari Fulan langsung dia bilang dari syekhnya Fulan itu namanya mudalis gengsi nyebut nama Fulan kurang keren maunya dia disebut sendiri namanya mudalis pembohong tapi halus halus tapi bohong ini gak ada sedang sama cuma kurang ajar ya gak sopan ya yang sopan menghargai lah orang capek-capek ngambil ya kita izinkan gak apa-apa makanya saya bilang hanya cuma BPR ya siapa aja boleh tapi yang enak juga bikin saya nyaman juga ya bikin atum sama ustaz siapa aja jangan sama kita aja bikin mereka juga nyaman berbicara misalnya digantung disini seratus Pak lain sebut aku ingat aku ujungnya puncaknya apa kenalilah aku kalau sudah kenal baru bisa mengingat kalau bisa mengingat baru bisa menyebut bener mau gak kenal Allah maka belajarlah mulai dari bab akliat mengenal sifat 20 nakliat mulai dari kemudian zauqiyat dirasakan ke dalam diri diingat-ingat jasa Allah subhanahu wa ta'ala ini zaman korona tambah banyak orang putus asa dalam masalah rezeki belum padahal dulu waktu dia di dalam kandungan ibunya dia gak kerja apa-apa ibunya juga gak pernah nantari makanan tapi makanan tersalurkan lewat placenta saya mau tanya nih ibu-ibu ibu-ibukah yang menciptakan placenta itu hari-hari ya hari-hari itu ibu-ibu yang buat jadi ibu kalau makan itu gimana nyopin anak deh makannya gitu enggak kan masukin dulu ke mulut begitu gak enggak siapa yang ngatur itu alam bawah sadarnya seorang ibu masuk kayak kita ini produk itu dulu minum air tuban lupa ya perenang-perenang terut ibunya lahir lahir langsung kerja gak langsung bisa jalan gak kayak kambing tadi kita makan kambing di rumah bapak ini biar antur miri kambing baru lahir langsung berdiri langsung berdiri pak gak pernah ngelih kambing sok kota kambing kalau baru lahir langsung berdiri langsung berdiri bisa nyari minum tapi yang pertama dicari tetap susu ibunya kenapa karena kambing pun tahu secara insting dia belum cocok makan rumput cocoknya minum susu ibunya bayi kita waktu bayi lebih lama kita menjadi pasif itu lebih lama di saat itu yang jamin rezeki kita siapa oh sekarang yang jamin sama gak sama bedanya cuma formulasi aja pak dulu cara manggilnya ya ya itu zikir anak kecil itu itu zikir kalau sekarang zikirnya banyak corona banyak yang tumbang rezeki jangan putus itu kita zikir tapi saya mau tanya sebelum corona ini Allah sudah tetapkan zikir kita rezeki kita berapa udah udah terus anak kekhawatir kenapa khawatir berarti jangan-jangan Tuhan yang ganti ini pas corona ada Tuhan koronawiyah Tuhan kita sama Allah itu uji kamu tanpa virus ingat aku moga kamu sibuk mencari selain dikasih virus dikasih bencana masih ingat Allah enggak juga nanti enggak tahu apalagi yang dikasih nah di saat kita dikasih bencana ada berita-berita yang memalingkan pikiran kita dari Allah bener maka saran saya mau hidup sehat gak sehat pikiran kurangi nonton berita corona ya mau mau sehat alhamdulillah saya jarang nonton kalau gak lewat di sosial media kita kita gak baca itu pun kita gak tertarik baca biarin si bayi yang dia makan pertama kali yang dia minum pertama kali cuma air susu ibunya karena kalau dikasih nasi dikasih roti dikasih teh talua dikasih durian itu bisa rusak si bayi itu bisa mati gak dia nah maka zikir itu ada zikir yang umum ada zikir yang khusus untuk nutrisi badan zikir ini ini saya ngomong lebih serius hati-hati hati-hati zikir itu ada kekarannya ada kurikulumnya kalau tidak sama kayak orang minum obat bisa keracunan kalau obat keracunan tubuh tubuh rusak kalau orang zikir tidak tahu tekniknya zikir itu bukan dengan fikir zikir itu dengan kolmu bukan dengan akal tapi dengan kolmu kalau orang zikir dengan akalnya dia akan mengakali-akali makna zikir yang terjadi nanti nanti gini bang kalau kata orang jauh sablem gendeng emang gitu bacanya salah majnun ya gil milion kalau halat kan dia merasakan kesadaran yang tingkat tinggi di saat dia mabuk ma'rifatullah dia berkalam sesuatu kalau ini enggak belum mabuk udah begilah dulu kenapa karena zikir tidak sesuai dengan dosis-dosis jiwanya kor punya jadi dalam bab ini wajib enggak punya guru di akhir zaman ini nanti enggak ada yang kita pelit-pelit nanti kita kasih semua dulu itu kalau belajar zikir harus datang ke surau-surau datang ke madilis-madilis khusus kalau enggak datang enggak dikasih cuma karena di pekan baru masih ada guru-guru zikir saya tidak boleh bagi secara umum datangilah guru-guru itu ini manas-manasin aja Pak kenapa ini adab kami sesama orang yang mempelajari imu zikir dan metode mengajarkan zikir ini ada pahli hadis tidak boleh mengajar jika disitu ada orang yang lebih tua lebih dahulu ada apalagi lebih dulu jadi bersif maka saya kajian begini kalau enggak datang-datang juga susah kalau ke situ yaudah nanti kita kasih juga tapi nanti sabar dulu baru datang melajari sekali dua kali langsung kasih zikir nanti kebanyakan zikiran itu pusing juga ustad kata ustad fulan zikirnya ini kata ustad kalau sedang sekolah di suatu madrasah satu sekolah cukup sekolahnya atuh dulu kepala sekolahnya atuh aja dulu bener supaya apa supaya kurunnya enggak tabrakan bukan dilarang selesai pindah aja enggak apa-apa itu maksud para masai jangan banyak-banyak guru dulu kalau belajar belajar zikir jadi kenapa nih mohon maaf ini para jamaah ini saya lihat ada gurunya lima ada gurunya tujuh ada gurunya minus ya jadi bingung kemarin ustad ini ngajar zikir ini ustad fulan datang dari Jawa zikirnya ini ustad fulan datang dari Jakarta akhir lagi datang dari padang lain lagi datang dari medan lain lagi kan bingung kan yang tahu murid ini seharusnya zikirnya apa itu sama dengan dokter dokter tuh tanya dulu diagnosa oh kalau begitu kamu zikirnya apa obatnya ini biasanya dokter nanya enggak pernah minum obat apa aja alergi apa aja sama pak seorang topib kolbu dia dengan kolbunya bisa nanya kalau enggak nanya tergelisannya udah pernah belajar kolikot apa kurang-kurang aja padahal ditaruh karena kolbu itu bisa mencium aroma kolbu seperti bapak ini pakai parfum yang ahli parfum langsung ngerti gak out gitu ya ini parfumnya parfum yang mahal yang harga 5 ribu 20 ribu 200 ribu 2 juta itu beda pak hidungnya kan terbeda aroma zikir itu bisa dicium oleh ahli zikir bisa dicium bisa tercium itu gak bisa dibuat-buat memang begitu adanya bukan berarti itu alam doib itu kan masih zohirnya kita cuma zohir yang agak ke dalam itu aja bedanya untuk zikir pertama rata-rata nabi mengajarkan zikir la ilaha ilaha tapi kalau akhir si quran zikir pertamanya Allah Allah ikram bismirab bikal laziqalab bacalah nama rohku siapa nama rohku Allah berarti zikir pertama Allah Allah tapi kalau lewat hadis Sayyidina Ubadah Ibn Salid itu merubayatkan satu kali Nabi s.a.w. saat kami berkumpul-kumpul mengatakan irfau a'idiyakum angkatlah tangan kalian sudah mengangkat tangan summa kulu la ilaha illallah nanti ada masanya saya talqin semua yang hadir kali ini namanya talqin jama'i talqin umum bimbingan umum bimbingan umum boleh ada bimbingan khusus gak boleh kita ajarkan depan orang kecilnya orangnya udah paham semua Tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Tidak Al-Ghifari Tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Tidak Al-Ghifari